Pada babak 16 besar Liga Champions musim 2006-2007, Bayern Munich yang berstatus juara dipertemukan dengan Real Madrid yang bisa dibilang menjadi partai final yang kepagian. Di leg pertama yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Real Madrid mampu tampil superior dan meraih kemenangan 3-2 atas Bayern Munich. Dengan keunggulan 1 gol, Real Madrid pun percaya diri menyambut leg kedua. Mereka hanya butuh bermain imbang saja agar bisa melaju ke perempat final. Hanya saja harapan Real Madrid ini pupus di tangan Roy Mackay pada leg kedua. Di lag yang berlangsung di Allianz Arena ini, Bayern Munich langsung menghentak sejak peluit pertandingan dibunyikan. Berawal dari kesalahan Roberto Carlos di kick-off, bola mampu dicuri oleh Hasan Salihamitsik yang dalam sekejap melepaskan bola ke Roy Mackay. Mendapat sodoran apik dari Salihamitsik, Mackay pun langsung melepaskan sepakan terukur dengan kaki kanannya ke pojok kanan gawang ikir Kasias, sehingga terciptalah gol. Tercatat, gol ini dibuat penyerang berkebangsaan Belanda itu dalam hitungan detik saja, tepatnya di detik ke-10. Alhasil, menjadi gol tercepat sepanjang sejarah Liga Champions hingga saat video ini dibuat. Lantas, sehebat apa Roy Mackay? Simak kisahnya. Persaingan antara Ruth Van Nistelrooy dan Patrick Kluiver begitu melegenda. Keduanya selain menganggap diri masing-masing adalah penyerang yang hebat, mereka juga secara terbuka mendiskreditkan penyerang saingan mereka. Ruth sering mencelak Kluiver, begitu pula sebaliknya. Sudah menjadi rahasia umum apabila keduanya tidak akur, terutama ketika membela timnas Belanda. Permasalahan antara Ruth dan Kluiver ini yang menjadi biang utama mengapa mereka tidak berhasil melaju ke babak utama Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Namanya kehidupan selalu saja ada kebaikan dalam situasi tersulit sekalipun. Di tengah peliknya perseteruan antara Ruth Van Nistelrooy dan Patrick Kluiver muncul sosok yang justru kemudian menjadi pengharapan publik sepak bola Belanda. Ia adalah Roy Mackay. Johan Cruyff sebenarnya sudah memecahkan persetuan terkait siapa yang lebih baik antara Ruth dan Kluiver. Legenda sepak bola Belanda tersebut berujar bahwa Ruth merupakan penyerang yang hebat namun bukan pesepak bola yang bagus. Sementara Kluiver sebaliknya bukan penyerang hebat tapi mantan pemain Barcelona ini merupakan pesepak bola yang bagus. Sementara Mackay berada di antara keduanya ia merupakan penyerang dan pesepak bola yang juga sama bagusnya. Mackay memiliki julukan Depantom atau Das Pantom dalam ejaan Jerman atau Der Pantom dalam ejaan Belanda yang berarti Sibayangan. Julukan ini mengacu kepada bagaimana pergerakan Mackay yang sulit terdeteksi oleh pemain bertahan lawan. Mackay bisa secara tiba-tiba sudah berada di muka gawang lawan dan mencetak gol. Julukan dan permainan Mackay sendiri yang membuatnya berbeda dengan Ruth dan juga Kluiver. Mackay cerdik dan memiliki reaksi yang cepat seperti Ruth tetapi ia juga cerdas dan bisa terlibat banyak dalam permainan secara keseluruhan seperti Kluiver. Meskipun harus diakui bahwa yang dimiliki Mackay jelas tidak berada di tahapan yang sama dengan yang dimiliki oleh Ruth dan Kluiver. Kemampuan Mackay sifatnya lebih fungsional. Roy menghabiskan masa kecilnya seperti kebanyakan pesepak bola memasukkan sepak bola ke dalam ruang antara sekolah dan waktu tidur. Pertandingan diadakan di tempat parkir di sebelah rumahnya dengan peluit akhir hanya dibunyikan oleh panggilan orang tuanya untuk makan malam. Dia baru berusia 12 tahun ketika Ruth Gullit dan Marko Van Basten meraih gelar juara Eropa pada tahun 1988. Sebagai anak muda dia tidak bisa meminta yang lebih baik tetapi hanya mencoba untuk menciptakan kembali apa yang sudah diraih oleh panutannya tersebut. Seorang striker muda berbakat Mackay diundang ke uji coba untuk klub lokal Netsnizmegen hanya untuk ditolak mentah-mentah. Pelatih tim amatirnya yang kebetulan juga pencari bakat VTC menyarankan agar dia mencoba Arnheimers sebagai gantinya. Hanya butuh waktu sore hari bagi manajer Bert Jacobs untuk mengontraknya. Pada usia 15 Mackay menjadi seorang profesional. Di VTC Mackay mengubah dirinya sendiri membangun sesi demi sesi menjadi penyerang yang cepat dan kejam. Pada tahun 1993 Mackay melakukan debutnya di tim yang sudah memiliki bakat-bakat muda yang luar biasa seperti Raymond van der Gau dan Philip Koku. Bersemangat di tim cadangan butuh sebelas pertandingan yang sulit baginya untuk mencetak gol profesional pertama melawan Herenfin pada 15 Januari 1994 dan pada tahun 1999 dia memulai petualangannya di La Liga bersama Deportivo La Carunia. Mackay tersohor ketika ia membela Deportivo La Carunia dan FC Bayern München. Ketika masih memperkuat Super Deport Mackay berhasil membuat tim tersebut memecah dominasi Real Madrid dan Barcelona. Ia berhasil mengantarkan Deportivo meraih gelar juara La Liga pada musim 1999-2000 lalu diri kesuksesan meraih Trophy Copa del Rey pada musim 2001-2002. Pada kompetisi Liga Champions 2002-2003 ia tampil hebat ketika Deportivo berhadapan dengan FC Bayern. Mackay mencetak hat-trick di pertandingan yang digelar di kandang lama FC Bayern Olympia Stadium. Penampilan para laga itu yang kemudian membuat tim raksasa asal Jerman ini mengangkut Mackay semusim setelahnya. Di Bavaria Mackay mendapatkan segalanya. Kesuksesan dan popularitas ia dapatkan ketika membela FC Bayern. Selain berbagai gelar juara, prestasi terbaik yang berhasil ditorehkan Mackay ketika bermain di sana adalah tercatat dalam rekor sebagai pencetak gol tercepat di ajang Liga Champions. Gol yang ia catat ke Gaung Real Madrid pada 7 Maret 2007 di detik ke-10 pertandingan hingga saat ini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah kompetisi antar klub Eropa tersebut. Hijrah ke FC Bayern juga membuat karirnya semakin naik di timnas Belanda. Pelatis timnas Belanda dikut Akvokat sebenarnya lebih memilih memainkan Mackay seorang diri ketimbang Mesti memainkan Ruth dan Kluiver secara berpasangan di Piala Eropa 2004. Turnamen tersebut adalah bakti terakhir Mackay untuk timnas Belanda di mana ia berhasil mencetak satu gol ketika tim Oranje berhadapan dengan Latvia di fase grup. Setelah bertualang ke Spanyol dan Jerman Mackay kemudian kembali ke Belanda dan memperkuat Feyenoord Rotterdam. Ia bermain di sana selama tiga musim lalu pensiun jelang digelarnya Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Selepas gantung sepatu Mackay disibukan dengan pekerjaan sebagai pelatih tim usia dini Feyenoord. Jelas tidak ada yang menyangka sebelumnya bagaimana seorang anak yang lahir pada 9 Mei 1975 dengan nama Rudolfus Antonius Mackay ini justru akan menjadi sosok penengah sekaligus harapan di tengah persaingan pelik antara dua penyerang hebat Ruth van Nistelrooy dan Patrick Kluivert. Visne Verzardak der Pantum Terima kasih telah menonton!